Intro Direktur utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPI Priyadi Satria memastikan pihaknya siap menjadi tuan rumah sejumlah kompetisi balapan internasional pada tahun ini. Sementara itu, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah dari putaran kedua kejuaraan dunia Superbike atau FEM Superbike World Championship WSBK 2023. Disalah kompetisi tersebut juga akan ada Supporting Race Mandalika Racing Series Perdana. Dalam rangka mendukung gelaran World SBK di Mandalika, MGPI bekerja sama dengan Pride Club serta Asta didukung oleh Ikatan Motor Indonesia. Bertempat di Ohlins, Indonesia pada hari Rabu 1 Februari 2023 kemarin, meluncurkan satu event balap yang bernama Mandalika Racing Series. Event ini juga bakal menjadi event balap sportbike full frame perdana di Indonesia setelah absen lama karena pandemi global melanda. Sebagai event perdana, kejuaraan nasional balap motor sportbike akan dipentaskan bersamaan dengan seri World SBK untuk menjadi Supporting Race pada 3-5 Maret 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit. Edisa Putra dari IMI Pusat mengatakan, Inilah awal yang harus kita jalankan tidak boleh tidak, walau dalam kondisi apapun. Biarpun jumlahnya tidak optimal, tapi yang penting bisa terlaksana. Dikutnya, di tahun 2024, kalau ada kesempatan, akan kita tambah minimal menjadi 5 seri. Dan sebagai balapan perdana, akan hadir kelas 250 CC yang dapat mengisi slot jadwal rangkaian balap WSBK yang awalnya diisi oleh balapan ATC. Seperti kita ketahui, tak ada satupun seri ATC 2023 yang hadir di awal musim. Walaupun di awal musim 2023, ada seri Asia dari balapan Dorna yang dihelat yakni World SBK 2023 di bulan Maret. Tapi nantinya, Mandalika Racing Series akan memayungi aktivitas motorsport dari mulai balap motor road race dari berbagai kubikasi mesin. Mulai dari 150 CC sampai kepada big bike. Dan bahkan, bukan hanya road racing, namun juga akan termasuk drag bike, endurance race, dan yang lainnya. Setelah itu, akan disusul dengan ronde keempat Asia Road Racing Championship atau ARRC di bulan Agustus. Setelah seri MotoGP pada Oktober 2023. Siruit Mandalika menjadi salah satu sirkuit baru kebanggaan Indonesia, karena tahun lalu telah digunakan untuk balapan MotoGP 2022. Banyak pihak yang waktu itu memuji keindahan sirkuit Mandalika saat menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Tahun ini, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan lagi keindahan sirkuit Mandalika Indonesia. Di ajang kelas dunia MotoGP 2023. Sirkuit Mandalika Indonesia kembali akan menjadi salah satu tuan rumah MotoGP 2023. Selain sirkuit Mandalika, ada dua negara baru yang menjadi tuan rumah MotoGP mulai musim 2023. Antara lain, India dan Kajaksan. Dalam jadwal musim balap MotoGP 2023 yang dirilis MotoGP Sirkuit Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2022.